Intro Kita memang terhitung baru saja memulai kerjasama di bidang, ini sebetulnya program Link and Match antara Waskita dan Politeknik Negeri Jakarta tentunya dalam program ini memang masih dalam progres ya jadi kita masih memantau perkembangan-perkembangannya dan ini menurut saya sudah efeknya berjalan karena masukan-masukan dari kami tentang kurikulum juga sudah diadopsi kemudian demikian juga dengan strategi pelatihan-pelatihan yang kami lakukan untuk para pengajar atau dosen juga sudah dilakukan dengan penuh antusiasme jadi saya melihatnya dari sisi program memang baru berjalan kalau kita melihat dari sisi manfaat yang paling tidak dari sisi waskitanya adalah teman-teman waskita sekarang jadi lebih punya orientasi ya untuk punya kepedulian dengan keterlibatan di dunia pendidikan jadi mereka mempunyai spirit, punya semangat untuk ikut terlibat untuk ikut punya kontribusi ya kepada bangsa ini, kepada negeri ini lewat dunia pendidikan itu tahap pertama yang paling saya bisa lihat nah tentunya nanti sejak kerjasama ini telah berjalan seiring waktu tentunya akan memberikan satu target-target yang memang harapannya sesuai dengan program kita dimana nanti kita akan dapat lulusan-lulusan vokasi dari Politan Negeri Jakarta yang siap bekerja di waskitakarya tanpa proses pembelajaran lagi yang normalnya kebanyakan pegawai itu belajar satu tahun dulu baru siap bekerja nah sekarang waktu itu yang sudah pindah ke kampus khususnya di Politan Negeri Jakarta itu yang kita lakukan sekarang manfaat bagi solusi bangun Indonesia sekurang-kurangnya ada dua manfaat besar yang pertama itu adalah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk operasional perusahaan dan yang kedua program kerjasama antara Politeknik Negeri Jakarta dan PT Solusi Bangun Indonesia untuk mengelola program IF yaitu sebuah program beasiswa pendidikan vokasi berbasis industri dalam hal memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk operasional pabrik seperti yang kita ketahui bahwa saat ini industri memerlukan sumber daya-sumber daya yang memiliki kemampuan multiskilling dan perilaku yang baik maka kami sangat berterima kasih kepada Politeknik Negeri Jakarta yang memberikan kesempatan bekerjasama dengan sistem link and match dan skema kurikulum yang sangat luntur serta kompromistis sehingga secara khususnya kepentingan SBI terhadap kompetensi calon karyawannya dapat terpenuhi dan secara umum SBI berkontribusi dalam memberikan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri manufaktur di Indonesia sedangkan program kerjasama antara PNJ dan SBI untuk mengelola program IF mengandung tiga tujuan utama yang pertama itu adalah support government program yaitu ikut berpartisipasi mewujudkan himbawan pemerintah terkait program pendidikan berbasis vokasi di Indonesia yang kedua adalah talent pipeline SBI yaitu menciptakan SDM unggul untuk memenuhi kebutuhan operasional pabrik SBI di seluruh Indonesia dan yang ketiga adalah license to operate yaitu bagian program CSR SBI pada bidang pendidikan hal ini terlaksana dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda sekitar operasional pabrik SBI untuk mendapatkan pengajaran yang berkualitas sehingga mereka memiliki masa depan yang lebih baik bekerja dengan kompetensi yang tinggi sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pada akhirnya mereka mampu mengangkat ekonomi keluarga serta masyarakat setwilingnya hal ini juga berarti bahwa program kerjasama ini telah mampu mengembangkan dan meningkatkan komunikasi efektif antara SBI dengan masyarakat sekitar pabrik Kenapa kita memilih Politeknik Negeri Jakarta? Sebetulnya kami mempunyai satu kajian internal meneliti berbagai macam lulusan-lulusan yang bekerja di tempat kami kami menemukan satu pola ada beberapa lulusan dari Politeknik Negeri Jakarta yang secara bibit ini adalah bibit bagus mereka bahkan menjadi salah satu BIM Injiner Andalan kami di Wasita Karya satu keilmuan yang sangat advance saat ini dan mereka sangat cepat belajar bahkan menjadi salah satu ahlinya di Indonesia kira-kira begitu dan saya juga menemukan beberapa lulusan yang lain yang juga mereka merupakan agen-agen perubahan dari corporate value-nya perusahaan jadi memang orang-orang pilihan dari situ kami menyimpulkan ada bibit-bibit yang bagus dari Politeknik Negeri Jakarta dan bibit ini jadi modal kalau kita sudah punya bibit yang bagus maka kita tinggal perlu treatmentnya untuk meyakinkan bahwa setiap lulusan yang nanti kita ambil dari Politeknik Negeri Jakarta memang adalah orang-orang yang mempunyai tren yang sama nah itu sebabnya kerjasama ini perlu dilakukan jadi kami memulai dari bibit bibitnya ini kayaknya cocok dan oke di perusahaan kami terus kami memerlukan treatment pekerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta sehingga nanti kami akan diakinkan bahwasannya lulusan-lulusan dari sana lulusan dari Politeknik Negeri Jakarta memang mempunyai kontribusi yang maksimal sesuai dengan harapan kami terkait dengan memilih bekerjasama dengan PNJ maka terdapat beberapa faktor utama yaitu yang pertama kebutuhan SDM untuk operasional pabrik harus diisi oleh lulusan Politeknik yang prosentase prakteknya lebih tinggi harapannya perusahaan langsung dapat menggunakan kompetensinya dalam bekerja sedangkan yang kedua PNJ merupakan salah satu Politeknik Negeri terbaik di Indonesia yang memiliki pengalaman sangat panjang dalam menciptakan tenaga siap pakai di perusahaan-perusahaan di Indonesia dan memiliki pengalaman bekerjasama dengan banyak perusahaan dalam menyiapkan tenaga kerjanya yang ketiga adalah sipitas akademika PNJ yang sangat berpengalaman dalam menjalankan program fokasi baik dari jajaran top management dosen, tenaga administrasi fasilitas yang memadai dari peralatan uji dan workshop serta network yang luas baik di dalam maupun luar negeri sedangkan yang keempat adalah Politeknik memiliki kesesuaian dengan kurikulum I yang merujuk kepada pola pendidikan di Swiss sebagai negara induk housing global dimana ini adalah asal mula berdirinya program ini jadi dari kerjasama ini memang kami sangat mengharapkan secara prinsip program Link & March ini bisa berjalan dengan baik yaitu bagaimana kami akan memiliki sumber daya manusia yang lebih baik dan cepat proses maturity-nya jadi cepat jadi atau siap jadi atau siap bekerja dalam perusahaan kami ini akan sangat membantu kami dalam program proses development yang menjadi lebih singkat gitu ya atau bahkan bisa dibilang nih sudah siap lah tidak perlu ada proses development yang berarti lagi di dalamnya nah di belakang itu kami juga berharap dengan kerjasama ini akan memberikan satu kontribusi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak secara bisnis karena memang kami punya harapan ke depannya memanfaatkan Politeknik Negeri Jakarta sebagai tempat kami berkolaborasi dalam hal bidang riset kami berkolaborasi dalam hal bidang pengembangan orang-orang kami juga nanti karena harapan kami disana sudah banyak fasilitas yang sudah dimiliki jadi mungkin pelatihan dan sertifikasi kita bisa manfaatkan juga Politeknik Negeri Jakarta dan juga kami berharap juga nanti yang paling penting ini adalah bagaimana kerjasama antara waskitakara dan Politeknik Negeri Jakarta ini justru menginspirasi ya menginspirasi banyak pihak di luar sana antara pendidikan dan dunia industri nya itu betul-betul kawin dengan cara yang tepat ya direncanakan dengan sangat baik ya dipersiapkan infrastrukturnya dengan sangat baik dilaksanakan juga dengan sangat baik dan direkod dengan sangat baik dan ini dijadikan satu sebaran untuk semua perguruan tinggi semua pendidikan institusi pendidikan dan juga semua dunia industri supaya mereka terbuka bahwasanya link and match itu bukan pilihan link and match adalah kewajiban dan link and match menjadi satu kebanggaan bagi industri untuk masuk ke dunia kampus agar mereka menjadi bagian yang berkontribusi menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas jadi tidak sebatas untuk kepentingannya waskita dan politiknya di negeri Jakarta tetapi kami ingin menjadikan ini menjadi inspirasi bagi bangsa ini bagi dunia pendidikan bagi dunia industri untuk mengikuti hal yang sama secara saya itu harapan kami harapan-harapan yang kami inginkan kepada PNJ yang pertama adalah memfasilitasi alumnus program IF untuk dipasarkan di jaringan PNJ di dalam dan luar negeri sebagai contoh memberikan informasi kepada stakeholder PNJ mengenai kompetensi alumni PNJ di program IF dan forum-forum ilmiah lainnya hal ini menjadi simbiosis mutualisme yang efektif dimana daya serap alumni PNJ meningkat perusahaan-perusahaan terpenuhi ekspektasinya dalam kebutuhan manpowernya dan program CSR di SBI akan semakin efektif yang kedua adalah meningkatkan sinergi antara perguruan tinggi dan kooperasi yang saling menguntungkan contohnya menjalankan dan mengerjakan proyek bersama antara PNJ dan community relations di SBI untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar operasional pabrik SBI skema ini sudah dicantumkan dalam program dan kerjasama SBI dengan PNJ dalam pengelolaan IF dan yang ketiga meningkatkan tingkat kepercayaan diri mahasiswa IF di SBI baik di dalam maupun luar negeri contohnya adalah melibatkan lebih banyak mahasiswa IF SBI untuk mengikuti seminar baik di dalam maupun luar negeri yang keempat adalah mendesain sukses histori untuk kemajuan PNJ contohnya PNJ memiliki atau memberikan beasiswa lanjutan untuk alumni PNJ di program IF ke jenjang D4, S1, bahkan S2 di dalam maupun luar negeri selanjutnya mereka diberikan kesempatan menjadi dosen atau staf pengajar di kampus PNJ harapannya adalah alumni program IF ini dapat berkontribusi optimal di kampus PNJ dan bahkan di lingkungan nasional dengan melibatkan dan terlibat dalam berbagai program dan proyek di Politeknik Negeri Jakarta selamat menikmati